hahaha yo halo kembali lagi semoga di channel baik aja di video kali ini gua mau ngebahas Domesa yang mana ini rada telat ya untuk ngebahasnya ya ini gapapalah masih mumpung masih bahaya masih agak lama gitu untuk akhir bannernya ya jadi kita harus aja untuk ngebahas dari Domesa ini ah jadi si Domesa ini adalah salah satu Hero Guardian yang mana dia itu energi kosnya cuman 2012 dan ya kalian bisa lihat di sini ya untuk di kanannya itu ya tuh kalian bisa lihat untuk karakternya dan itu sangat cantik ya cuy jadi disini ada kapnya juga C dan ya ulang tahunnya dia Maret ya tanggal 30 ya cuy dan ya kita harus aja untuk ngebahas dari combat pasifnya ya jadi si Domesa ini eh setiap normal attack sama atau special skill ya jadi dia itu bahkan menghasilkan shield dari HP Pmax nya dia 10% ya teman-teman Nah terus disini juga ada inklus demigrasi stress sebanyak 20% untuk dua ronde ya Wow itu gede ya cuy lumayan 20% cuy demigrasi stress sebanyak 20% untuk dua ronde ya ini mirip-mirip kayak Angela masih bintang tiga lah jadi ya kurang 15% lagi gitu biar samaan kayak si Angela si Angela kan 35% kalau nggak salah jadi kalau si dia itu 20% ini nggak gapapalah ini kos 12 12 cuy lumayan ya kos 12 ini lumayan bagus terus kita lanjut di line up skillnya jadi line up skill line up skillnya itu aktifasi rekrutmennya itu harus di leader Paladin atau gadi leader Spirit healer ya Nah aktifasi efeknya itu ketika si Domesa join di dalam battle jadi transfer damage ya dari yang diterima si leader kita itu bakal di transfer ke si Domesa nya itu sendiri nah terus disini juga dia bakal nge-reduce damage 50% untuk 20 detik ya jadi nge-reduce damage maksudnya di sini tuh kayak misalnya kalau leader kalian kena hit gitu ya jadi itu tuh bakal di transfer ke si Domesa terus bakalan di reduce ya bakal dikurangin 50% dari damage totalnya itu terus ini selama 20 20 detik ya jadi kelihatan bagus ya cuy apalagi kalau si Domesa ini dipakainya itu kayak deck bonce gitu ya ya kalau digabungin sama deck bonce mungkin ini lumayan bagus banget si Domesa ini terus kita langsung aja untuk ngebacain dari unit skillnya jadi unit skillnya di sini dia itu Domesa bakal menghasilkan shield dan nggak bisa di dispel atau dicuri ya teman-teman bersamaan dengan 40% block konkret dan 45% dari Max HP ronde for 2 round mungkin di sini yang 45% itu shieldnya ya teman-teman jadi ya agak gimana gitu ini kalimatnya jadi ya gitu terus setiap setiap sukses nge-block ya dia juga dia bakalan nge-stone yang nyerangnya dia gitu sebanyak satu ronde ini gua nggak tahu yang nyerangnya ya dia atau attacker doangnya jadi ya gitulah jadi setiap sukses nge-block ya sukses nge-block itu jadi dia si Domesa nge-block dia itu bakal nge-stone si penyerangnya gitu entah ini penyerangnya atau attacker doang gitu ya kita nggak tahu Nah terus di sini ada special skillnya jadi special skillnya itu dia bakal menghasilkan 160% damage kepada single enemy dan dia juga bakal menghasilkan shield ya 15% untuk satu ronde 15% dari Max HPnya dia ya maksud gua dan ya di sini ada normal skillnya juga 105% damage single target ya terus di sini ada skill level 4 lens bintang 4 maksud gua sorry nah jadi lens bintang 4nya di sini itu dia unique skill ya bakal meningkat ke unique skill yang mana dia itu yang awalnya block ratenya 40% jadi 80% terus di sini dari shieldnya 45% jadi 55% Wow itu gede cuy gokil sih ini untuk kos yang 15 ya eh kos yang di bawah 15 ya maksud gua ya ini si domesa menurut gua kalau kalian pakai leader paladin atau spirit dealer mungkin ini lebih bagus lagi apalagi kalau kalau pakai leader sorcerer ya leader sorcerer kan ada apa namanya rata-rata itu tank yang kalian pakai itu ada yang di kos 15 ya ada kayak si Selena atau si kiraya dan lain-lain jadi kalau kalian nggak punya Angela enggak punya kamil yang enggak mungkin enggak punya kamil sih sebenarnya jika kayak nggak punya Angela terus apa tuh namanya eh kamilnya nggak dibuild ya kalian bisa build si domesa ini untuk pakai leader solripper ya ini lumayan bagus kok si dia ya ada tambahan block rate juga ya itu lumayan bagus ya cuy tapi kemungkinannya itu line up skillnya nggak bisa nyala ya line up skillnya itu harus leader paladin sama leader spirit healer kayak gitu terus disini ada kompat pasifnya adalah dari bintang 5 ya lens bintang 5 kompat pasifnya itu dia bakal menghasilkan shield ya yang awalnya dari 10% Max HP nya dia jadi sekarang jadi 20% dari Max HP nya dia dan dia juga bakal meningkatkan demigrasi shred sebanyak 40% anjing 40% dong gila cuy udah 40% demigrasis udah block rate 80% shieldnya udah berapa tuh namanya 55% nggak bisa dicuri lagi ya ini inget tuh nggak bisa dicuri cuy wah ini OP sih menurut gua OP cuy ini kalau kalian mau gacha ya gacha aja gitu ya terus disini juga ada apa tuh namanya demigrasi shred yang 40% ini setara kayak si Angela tapi lebih lebih bawahnya dikit ya soalnya ya wajar aja gitu kosnya 12 ya cuy dia nggak bisa digedein lagi kan si Angel kan kosnya 18 gitu apalagi dia paling OP sih menurut gua ada tahun juga ya demigrasinya juga tinggi si Angela ya tapi ya nggak papa lah ya bebas ya soalnya ini lebih kosnya 12 gitu wajar kalau ini lebih OP kayak dari Angela sih wah udah sih ya udah sih itu mah udah gila sih ini kayak kalau kalian main game OPM ya dia itu pasti pasifnya tuh kayak sama-sama halnya kayak si mesak melzalgar gitu siapa tuh namanya yang alien itu yang apa yang immortal gitu ya kalau di animenya yang ada bola kristal itu nah itu tuh sama skillnya sekaya dia ya transfer damage ya cuy jadi kayak gitulah nah terus disini spesial skillnya bintang 6 bintang 6 nya dia bakal naikin special skill eh special skill maksud gua sorry apa sih jadi dia itu bakal menghasilkan shield ya yang awalnya 15% of Max HP jadi 25% dari Max HP ini tanker banget ya ini gila sih ini energi kosnya 12 loh nggak main-main loh ini 12 itu setara kayak si Nina ya cuy ya itu kayak si Nina loh ini tankernya udah ah gue yakin ini bagus sih untuk kalian pakai ya dari skill-skillnya udah bagus banget tapi sayangnya dia itu menurut gua kalau dia di Max lens dan Max build gitu ya menurut gua ini nggak bisa sebanding sama build Max nya tanker-tanker lain gitu soalnya kan CP nya itu berdasarkan dari kos juga sih mungkin ya mungkin menurut gua ya ini menurut gua doang tapi ya kalau ya gitu ya beda lagi gitu ya kalau kalian udah lihat gitu persamaannya perbedaannya kayak gitu kalau kalian udah tes lapangan gitu ya anjay tes lapangan jadi kayak gitu lah ya untuk ini jadi kesimpulannya itu disini menurut gua kalau kalian masih punya tiket gua saranin kalian gacha aja kenapa karena ini lumayan bagus untuk dar untuk Guardian yang kosnya 12 terus ya apalagi kalau kalian enggak punya Angela atau kalian kamilnya enggak diurus gitu ya kalau kalian main Soul Reaper atau enggak Selenanya enggak ada gitu atau gimana gitu ya terserah kalian mau gimana ya kondisi kalian menurut gua ini si Domesa ini adalah salah satu Guardian bagus ya ini mungkin kalau di list in mungkin ini lebih di atas dari Selena ya kalau dilihat dari kosnya juga soalnya kan CC Lena kosnya 15 ya sama imun juga ya dia dua kali imun tapi ya kalau menurut gua kalau soal apa namanya pakai di Paladin ini lebih bagus sih ini ya atau nge di Spirit Tealer gitu ya soalnya ada transfer damage jadi ya nggak terlalu sakit juga dan mungkin berguna banget ya untuk si Domesa ini di kalau kalian pakenya di Spirit Tealer atau ga di Paladin nah jadi segitu aja video dari gua ya kalau kalian pengen gacain si Domesa menurut gua oke-oke aja kalau kalian mau ngejar ya apalagi dia itu Wifi-wifi ya jadi kalian gak takut jangan takut tapi kalau kalian mau simpen tiketnya kalian bisa simpen teman-teman untuk Sakai nanti ya teman-teman jadi kalau kalian masih apa tuh namanya masih seneng sama Crusade sama co-op ya kalian boleh pakai si apa ngejar si Takai ya cuy di si Takai itu ya bisa nge apa tuh launch attack gitu ya bukan launch attack apa yang ngeroyok gitu lah intinya jadi ya gitu lah untuk banner selanjutnya sih kalau gua lihat disitu ada Ana ada rerun Ana ya maksud gua rerun Ana ada si Sakai juga terus ada skinnya dengan si Ana dan lain-lain ya jadi segitu aja video dari gua ya jikalau jikalau kalian suka video ini kalian like dan share ya ya kalau enggak suka ya bebas lah gimana kalian aja dan subscribe juga ya intinya subscribe juga please tiga ribu tiga ribu ayo 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 tiga ribu lah dia apa sih anjing ya segitu aja ya